Hai teman-teman di seluruh Nusantara Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan perbaikan tipi plasma 43 ini Yang mana untuk kerusakan tipi plasma ini Seperti ini saya akan coba tunjukkan Lampu indikatornya kondisinya kedap-kedip Seperti ini Namun untuk layarnya ini tidak menghasilkan gambar Menyala Jadi seperti ini Tampilannya gelap Namun suara terdengar Setelah TV hidup suara terdengar Ini kondisi layarnya gelap tidak ada cahaya sama sekali ya Namun suaranya normal Nah seperti ini kerusakannya TV-nya Dan mereknya adalah Samsung 43 ini Nah jadi seperti ini tidak ada gambar Namun suara terdengar jelas Untuk pengaturan program Columenya juga normal ya teman-teman Baik saya coba lepas dulu sumbernya dari stop kontak Kemudian kita coba lihat di bagian belakang disini tertera Tipenya adalah model PS43E470A Satu M Ya ini tipenya Untuk itu kita akan coba langsung lakukan pembongkaran Namun kita lihat disini ada beberapa skrup yang harus kita lepas terlebih dahulu Jadi untuk melakukan pengecekan lebih detail Kita harus melepas bagian casing di belakang ini Disini untuk tipi plasma ini cukup banyak skrup yang berada pada bagian casingnya ini Kita bisa lepaskan satu demi satu terlebih dahulu Hingga keseluruhan skrup terlepas Kita tinggal bisa menariknya saja ke belakang Kemudian di bagian dalam TV ini sudah nampak Disini komponen ada beberapa blok yang harus kita ketahui Disini yang pertama saya jelaskan adalah ini blok power supply Nah blok power supply seperti ini bentuknya Dan blok power supply ini mencakup keseluruhan dari blok yang ada Disampingnya ada blok z-sus atau z-mine Kemudian dibawahnya disini ada blok mainboard Seperti ini blok mainboardnya untuk tipe ini Lalu disampingnya ini adalah blok t-con Nah untuk teman-teman jadi seperti ini blok t-connya Kemudian kita mengarah ke sini kembali Ini adalah blok y-mine atau y-sus Seperti ini ya Bentuk blok y-mine nya Oke selanjutnya disampingnya lagi ada blok buffer Nah disini blok buffernya seperti ini Banyak sekali terdapat IC SMD Oke jadi secara keseluruhan Ya ini seperti ini penampakan dari dalamnya TV plasma Ya cukup cantik ya teman-teman Terlihat nampak disini Lengkap keseluruhannya Baik teman-teman untuk kerusakan seperti ini Ada baiknya kita harus lakukan pengecekan terlebih dahulu Pada bagian power supply Kita harus siapkan dulu ini adalah multitester Multitester digital yang harus wajib kita miliki Untuk melakukan proses perbaikan TV plasma Nah untuk itu saya coba letakkan terlebih dahulu Probe negatif pada body Kemudian di blok power supply Kita harus perhatikan disini ada point VS Nah ini point VS Ini harus kita ukur nantinya Dan ini ada point VA Yang harus kita ukur Sesuai dengan tabel yang ada di panel plasma ini Ya ini VA 58V Sedangkan VS adalah 209V Nah tegangan-tegangan itu adalah tegangan wajib Dan harus normal Untuk itu kita harus lakukan pengukuran terlebih dahulu Pada kedua tegangan tersebut Dan untuk proses pengukuran Kita mulai Ini saya coba colokan Sambil saya ukur Oke Tegangan sempat hadir tadi 207V Kemudian perlahan menurun Ini kita lihat Semakin menurun Artinya untuk tegangan VS Tadi Itu sempat hadir ya Namun Tiba-tiba turun Maka dari itu TV Tidak bisa normal Menyala Oke saya cabut Kemudian Kita coba lagi Untuk tegangan VA Kita ukur lagi Untuk tegangan VA Tadi 58V Coba kita perhatikan Oke Sempat tadi hadir 58V Atau 57,9V Tadi Sempat hadir Kemudian perlahan Turun kembali ya Nah ini Turun Oke Jadi kita sudah Dapat kesimpulan Bahwa Untuk tegangan VA Dan VS Sepertinya normal Ya Untuk Berarti Untuk di bagian Power supply ini Sepertinya normal Ya Teman-teman Karena power supply ini Adalah Pusatnya Untuk Men-supply Pada Blok-blok Yang ada Di TV ini Coba kita lihat Disini ada Socket Ya Yang menuju Ke Blok Y-Mine Nah disini Ada blok Y-Mine Apakah Blok Y-Mine-nya ini Yang bermasalah Ya Jadi kita harus bisa Menganalisa Dimana Kira-kira Kerusakannya Untuk itu kita bisa Coba Lakukan Pengecekan Lebih Detail Terhadap Blok Y-Mine Oke Saya Lepas dulu Sumber Arusnya Apakah Kerusakan Di Blok Power supply Ya Untuk kerusakan Seperti ini Kita hanya bisa Menduga-duga Terlebih dahulu Kira-kira Apa ya Kerusakan Seperti Ini Teman-teman Ya Namun Kali ini Saya akan Menjelaskan Disini Kita akan Coba Bongkar Ya Untuk Blok Y-Mine-nya ini Ini untuk Blok Y-Mine Disini ada Socket Kabel fleksibel Kita coba Lepas Terlebih dahulu Untuk Socket Yang menuju Ke Power supply Kita lepas Juga Nah Untuk Proses Perlepasan Blok Y-Mine ini Kita harus Perhatikan Skrup-skrup Yang Ada Jangan Sampai Terlupakan Pada saat Pengembalian Nanti Yang mana Skrup Untuk TV plasma Ini Sangat Penting Ya Harus Selalu Terpasang Karena Berhubungan Dengan Ground Pada Panel Oke Saya Coba Lepas Terlebih Dahulu Untuk Blok Y-Mine Nah Oke Sudah Terlepas Ya Ini Blok Y-Mine Nah Untuk Blok Y-Mine Seperti Ini Bentuknya Teman-teman Di Blok Ini Banyak Sekali Komponen Komponen Yang harus Kita Pelajari Dan Kita Mengerti Mungkin Terlihat Cukup rumit Bagi Teman-teman Yang Belum Paham Namun Untuk Itu Saya akan Coba Jelaskan Sedikit Yang saya Ketahui Disini Ada Komponen Komponen Yaitu Transistor IGBT Dan VET Serta Dioda Namun Kita Harus Paham Bahwa Untuk Blok Ini Terdapat Dua Blok Ya Yang Harus Kita Ketahui Yang Pertama Yaitu Di Sus Down Dan Sus Up Nah Ini Sus Up Yang Pendingin Besar Sedangkan Pendingin Yang Kecil Ini Sus Down Jadi Pada Blok Ini Terbagi Pada Bot Ini Terdapat Dua Blok Ini Blok Sus Up Dan Ini Blok Sus Down Nah Seperti Ini Jadi Kita Bisa Memilah Dimana Di Antara Kedua Blok Ini Yang Mengalami Masalah Kemudian Kedua Blok Tersebut Dikendalikan Oleh Ketiga IC Ini Nah Disini Ada Tiga IC Yang Mengendalikan Dari Masing Masing Blok Itu Oke Jadi Mungkin Sudah Sedikit Jelas Gambarannya Oke Untuk Itu Kita Yang penting Harus Mengenal Terlebih Dahulu Blok Jadi Kalau Kita Sudah Mengenal Ini Blok Sus Up Ini Ada IGBT Yang Harus Kita Ukur Dan Sus Dot Ini Juga Kita Harus Ukur Ada IGBT Serta Dioda Yang Mana Untuk Sus Up Ya Itu Biasanya Ada RGP 63K2 Satu Pasang Dan Dilengkapi Dengan Dioda RFU20 Nah Disini Itu Harus Kita Pastikan Kemudian Untuk Disus Donenya Itu Biasa Disitu Ada 30G 124 Dilengkapi Juga Dengan RFU S10 10A Dioda Ya Baik Kita Coba Langsung Lakukan Pengukuran Dengan Menggunakan Multitester Manual Saja Untuk Skalanya Kita Pilih Yang Kali 10 Itu Lebih Baik Ketimbang Kita Menggunakan Yang Kali 1 Karena Untuk Skala 1 Kilo Ya 1 Kilo Itu Cenderung Terlihat Seperti Shot Nah Coba Saya Tes Terlebih Dahulu Untuk Skala 1 Kilo Nah Ini Nah Jadi Terlihat Seperti Shot Semua Jadi Kita Sulit Untuk Mastikannya Untuk Itu Saya Coba Ubah Ke Skala Kali 10 Saja Oke Disini Kita Lihat Nah Ini Sepertinya Seperti Seperti Normal Ya Namun Sedikit Mencurigakan Nah Kita Harus Ukur Antara Kaki Gate Dan Ground Nah Itu Kita Harus Ukur Apakah Terjadi Soft Circuit Pada Transistor IGBT Ini Serta Diodanya Kita Harus Ukur Teman Teman Satu Persatu Namun Untuk Pengukuran Ini Saya Tidak Melakukan Pelepasan Terlebih dahulu Karena Saya Menggunakan Metode Lain Saya Hanya Mengukur Terlebih dahulu Pada Komponen Ini Baru Saya Akan Lakukan Pelepasan Oke Saya Ukur Sepertinya Disini Normal Tidak Ada Masalah Tidak Ada Short Circuit Ya Disini Ada IGBT SMD Juga Yang Harus Kita Pastikan Kita Ukur Oke Pastikan Tidak Ada Yang Short Circuit Sepertinya Juga Tidak Masalah Jadi Untuk Suse Down Tidak Ada Yang Mencurigakan Namun Di Suse Up Tadi Ada Kecurigaan Sedikit Dan Untuk Draper Draper Pendorong Untuk Rangkaian Ini Juga Harus Kita Ukur Seperti Dioda Fat Ya Harus Kita Ukur Satu Per Satu Supaya Lebih Detail Kita Dalam Hal Melakukan Pengecekan Oke Sepertinya Sangat Sulit Ya Untuk Memastikan Yang Mana Yang Rusak Karena Tidak Saya Temukan South Circuit Secara Pasti Langsung Mungkin Nanti Kita Akan Coba Ukur Menggunakan Tegangan Mungkin Itu Lebih Akurat Ya Karena Dengan Cara Kita Mengukur Menggunakan Tegangan Mungkin Nanti Kesalahan Atau Kerusakan Bisa Mudah Kita Temui Oke Mungkin Kita Bisa Mulai Dari Power Supply Terlebih Dahulu Ya Teman Teman Mungkin Juga Apakah Power Supply Ini Yang Tidak Normal Atau Di Block Y Main Ini Yang Bermasalah Ya Namun Kita Coba Dulu Ke Block Power Supply Saja Untuk Itu Saya Coba Lepas Dahulu Block Power Supply Ini Disini Ada Soket Soket Yang Harus Kita Lepas Juga Oke Kita Mulai Untuk Proses Perbaikan Tipi Plasma Ini Kita Mulai Dari Block Power Supply Oke Saya Lepas Dulu Block Power Supply Yang Mana Nanti Disini Saya Akan Coba Memberikan Tutorial Cara Menghidupkan Paksa Untuk Block Power Supply Ini Jadi Tidak Menggunakan Modul Main Board Power Supply Ini Kita Sudah Bisa Tahu Apakah Ini Normal Atau Tidak Ya Oke Jadi Dua Bot Yang Sudah Saya Lepas Yaitu Block Power Supply Disini Sudah Saya Lepas Ini Bentuk Block Power Supply Nah Seperti Ini Cukup Banyak Komponen Nya Disini Banyak Sekali Terdapat Fat Ya Nah Untuk Block Power Supply Disini Ada Keterangan Di Socket Ini Ada PS On 5V Ground 15V Nah Disini Sudah Ada Keterangannya Di Socket Socket Ini Dan Itu Adalah Tegangan Tegangan Yang Wajib Dikeluarkan Oleh Power Supply Itu Nah Ini Socket Kemudian Di Socket Satunya Disini Ada VS VS VA 15V 5V Ada VS On VS On Ya Tuh Disini Ada VS Control Kita Sudah Mengenal Socket Socket Untuk Untuk Saya Coba Tes Power Supply Ini Oke Teman Teman Ikuti Terus Video Supaya Kita Sama Sama Belajar Tis Ot Tell Tis 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 Terima kasih.